Hari ini, tanggal 26 Oktober tahun 2022, hari Rabu, hari ke-12, mogok kerja, PPA, PPMI, PT Mabuchi Indonesia. Mungkin pesan dari saya, cuma meminta 4 poin saja, saya ingatkan sebelum, yang pertama, minta dipekerjakan kembali, pengurus dan anggota PPA, PPMI, PT Mabuchi Indonesia. Yang kedua, kita selama, apa tuh, selama mogok kerja ini, mungkin upah proses, yang meminta doang dibayarkan. Iya, yang tetap dibayar. Yang ketiga, nggak ada indikasi, maksudnya, nggak ada intimidasi terhadap pengurus dan anggota kami yang masih bekerja di dalam. Yang keempat, stop PHK terhadap pengurus dan anggota kami yang di dalam. Batalkan Undang-Undang Unibus Law, hancurkan oligarki, Jokowi mundur. Kita tentunya menganjurkan kepada perusahaan agar jangan Anda menggunakan kekuasaan Anda berlebihan dan tidak pada tempatnya. Karena itu akan menjadi sebuah hal yang sangat merubah pada tatanan konsep kita sebagai manusia. Apakah dari pihak pengusaha atau manajemen itu memahami konteks PHK ini sendiri? Atau jangan sampai ada orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dalam penerapan Omnibus Law itu? Apakah manajemennya paham dan memang sadar untuk melakukan ini atau diberikan informasi yang keliru hanya untuk memberikan efek komersil atau benefit atau profit kepada oknum-oknum tertentu? Siapa saja itu? Siapa saja? Bisa jadi pengacaranya, bisa saja konsultannya dalam hal memberitahukan norma-norma yang sebenarnya harus diberitahukan secara tuntas. Kalau norma itu dijalankan pastinya bagaimanapun PHK itu akan menciptakan atau tidak mengkerdirkan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kondisi kawan-kawan saat ini saya bisa melihat bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Dan itulah kawan-kawan meminta penjelasan secara logis itu. Dan penjelasan logis itu sampai sekarang belum didapatkan. Bagaimana mungkin bisa didapatkan? Karena Anda sendiri tidak mencoba menjadi manusia yang berpikir logis. Nah itu. Maka dari itu ya sah-sah saja dengan melakukan langkah-langkah non-litigasi seperti mau saya kerja. Wah wajar. Ini konstitusional kok. Apalagi nanti aksi solidaritas ya. Ini konstitusional. Saya dengar juga sudah direncanakan oleh kawan-kawan dari DPC, PP, Mikrawong maupun DPP Jawa Barat. Jadi kalau bicara masalah normatif kita semua paham. Perusahaan paham, kawan-kawan paham. Pemirsa logika rakyat, suasana. Mau saya kerja PPA, PP, MIPT, Mabuchi. Dan ini dia tuntutannya nih. Nih tuntutannya tuh. Nah di sampingnya itu ketua. Ada ketua DPC, Karawan juga nih Ato. Ah yang menarik pemirsa ini ada keranda mayat. Ah ini ada keranda mayat. Ini ada keranda mayat nih. enschwatanannya mutuk. Jokowi. Pelanlist berpindah. Benjamin India, Suratologi. Berpindahan.